Pemirsa di hari yang sama, monitoring pelaksanaan vaksinasi dan pengundian door price juga dilakukan di Kecamatan Kelua. Berdasarkan data, cakupan vaksinasi Puskesmas Kelua mencapai 66 persen dan Puskesmas Mungkur Agung mencapai 69 persen. Tiga pilar Kabupaten Tabalong bersama jajarannya melakukan monitoring pelaksanaan vaksinasi di Kecamatan Kelua, tepatnya di Desa Sungai Buluh dan Pasar Panas. Pada Kamis 30 Desember 2021. Khusus di Desa Pasar Panas, sebagai daerah perlintasan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati Anang berharap capaian vaksinasi ditingkatkan hingga 100 persen, bukan hanya 70 persen. Bupati Anang juga meminta agar masyarakat yang sudah dipaksin mengajak keluarga maupun tetangganya, baik warga Pasar Panas maupun Barito Timur Kalteng. Pasalnya sasaran vaksinasi tidak memandang wilayah, sehingga Tabalong pun siap menerima vaksinasi bagi warga Bartim. Kami berharap bagi Bapak Ibu yang sudah dipaksin, kabarkan ini lawan tetangga kita, lawan keluarga kita yang belum dipaksin. Bahwa vaksinasi ini, vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah ini, bertujuan untuk melindungi rakyat, untuk menyelamatkan rakyat, bukan untuk menyerumuskan. Apalagi pemerintah ini menjalini masyarakat, tidak benar itu. Justru kalau pemerintah tidak melakukan vaksinasi masa ini, berarti pemerintah menjalini masyarakat. Selain monitoring, tiga pilar juga melakukan pengundian door price bagi penerima vaksin. Nama Risnawati berhasil keluar sebagai pemenang hadiah utama berupa satu buah sepeda. Hadiah sepeda ini pun diterima oleh sang ibu Hatiwi. Alvin Syarin, TV Tabalong melaporkan.